Satelantas Polores Tanjung Jabung Timur terus gencar jalankan operasi zebra dalam rangka cipta kondisi Kamseltip Carlantas menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Menariknya, pada hari pertama pelaksanaan pihaknya hanya mendapati 5 hingga 10 pelanggar di wilayah Morosabak. Satelantas Polores Tanjung Jabung Timur gelar operasi zebra di beberapa titik di Tanjung Jabung Timur. Operasi zebra ini digelar dalam rangka cipta kondisi antara lain untuk menertibkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, muatan truk yang overload serta pengendara pemotor yang tidak menggunakan helm saat bergendara. Kabar baiknya tidak ditemukan kasus yang cukup signifikan, di mana dalam 3 hari pelaksanaan operasi zebra ini, Satuan Lantas Polores Tanjung Jabung Timur menemukan 5 hingga 10 pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Ibda Fakrizal menghimbau kepada pengendara agar selalu menaati aturan berlalu lintas dan mengurangi beban tonase mobil bermuatan. Ibda Fakrizal juga menyampaikan dalam gelar operasi zebra kali ini, Satuan Polores Tanjung Jabung Timur juga mensosialisasikan dan mendata masyarakat yang belum melakukan vaksinasi guna untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Untuk saat ini kita masih menggiatkan penyuluhan tentang antisipasi penyebaran virus COVID-19. Jadi kepada masyarakat tetap kita himbau maupun kita datakan untuk melaksanakan vaksinasi gunanya untuk menekan penyebaran dan resiko akibat virus COVID-19. Wahyu Mubarok, Jek TV melaporkan.